Hai epidemik itu masih tinggi masih meningkat Apakah bagus jika kita menerapkan untuk menerapkan new normal itu protokol kesehatan seperti apa yang harus disiapkan oleh pemerintah dilarang bergumun jaga jarak sebesar mungkin kalau makanya riskan juga ini ribet susah juga Hai welcome back to my YouTube channel it's time for speak up sebelumnya jangan lupa buat subscribe like comment and share dan jangan lupa buat kalian untuk aktifkan tombol lonceng supaya kalian bisa dapat informasi terbaru dari channel YouTube aku Oke sebelumnya buat kalian yang pengen berlangganan Cheers kalian bisa mengubingi nomor ini dan kalian bisa menyertakan voucher speak up untuk bisa dapat free member dari Cheers dan ingat hubungi Cheers order Cheers akan dikirim langsung jadi kalian enggak perlu datang ke toko dan bawa-bawa galon tim dari Cheers akan datang membawa kebutuhan anda alias galon anda Oke di speak up episode kali ini aku bakalan collab dengan salah satu dokter yang bakalan memberikan informasi tentang apa sih new normal normal itu dan apa yang harus kalian lakukan dalam menghadapi new normal dan juga menghadapi COVID-19 kita langsung aja menghubungi dokter Umar di sambungan Zoom Assalamualaikum dok Waalaikumsalam Alhamdulillah saya akhirnya bisa college dengan dokter Umar ini ya eh gimana dok kabarnya di situasi pandemi ini Alhamdulillah kabar baik Alhamdulillah oke dok kita langsung aja nih ya dok ya nanya-nanya ya ya silahkan Oke jadi gini dok saat ini kan Indonesia menerapkan menerapkan new normal nah mungkin dokter bisa ngejelasin apa sih dok new normal itu ya jadi istilahnya ya ini normal itu normal dalam bentuk yang satu oke kita terap itu juga tapi normal yang berbeda dengan normal yang nah kaitannya yang berapa sekarang adanya COVID telah menjadi pembeda kita juga bisa berhidupan normal dulu tidak ada COVID sekarang ada COVID sehingga disebut new normal oke jadi perubahan lah ya nah kalau kita melihat dari Indonesia ya kan saat ini kondisi pasien itu masih membludak dok dan juga kurva epidemic itu masih tinggi masih meningkat apakah bagus jika kita menerapkan new normal saat ini untuk Indonesia sebenarnya cukup Rizka normal itu oke tapi mungkin sebuah pilihan ya pilihan yang mungkin sebuah pilihan bukan yang terbaik tapi mungkin yang bisa dilakukan oke jadi sepertinya akhirnya ya harus dipilih dengan secara resipu dan konsekuensinya oke ya masalahnya kan risk-riskan juga ya berarti ya dok ya menerapkan new normal ini apalagi di bulan Mei ini lagi lagi meningkat-meningkatnya semalam kemarin aja hampir seribu ya kemarin ya dok ya nah kalau dilihat ini kan dokter ini kan dokter di Malang Raya nah kalau dilihat dari Malang kemarin kan sempat ada kenaikan juga jumlah positif untuk menerapkan new normal itu protokol kesehatan seperti apa yang harus disiapkan oleh pemerintah setempat dok jadi tentang protokol ini masih akan berkembang sampai ketemu betul-betul protokol yang menjawab dari apa sekalanya kebutuhan kita di tengah dari zaman normal baru kaitannya dengan COVID tentu masih akan berkembang tapi syaratnya atau intinya prinsipnya bagaimana kalau dibandingkan itu juga sama-sama virus sama-sama berbahaya tapi bagaimana bisa memberikan pencegahan dan antisipasi itu yang penting prinsipnya itu bagaimana antisipasi pencegahan dan parangkali penanganan prinsipnya itu hanya tentu berbeda cuma berdarah berbeda gula dengan COVID itu yang akan diurai apa yang terdampak dari COVID dan harus disiapkan seperti apa nah itu akan mengikuti apa saja yang terdampak dari COVID terus kemudian harus bagaimana terdampaknya itu yang diupayakan intinya adalah penularan diusahakan seminim mungkin aktivitas tetap jalan pekerjaan ekonomi harus tetap jalan nah itu yang kemudian harus diperhatikan titik temu antara aktivitas jalan-jalan tapi penularan sedikit sehingga dilarang berkerumun, jaga jarak sebisa mungkin kalau berkerumun itu dalam waktu singkat segera setelah itu terpisah berjarak lagi kalau tidak itu penting mending tidak berkerumun kalau pun penting berkerumun secepatnya terus menghindar itu adalah untuk mengupayakan agar penularan itu sekecil mungkin mungkin lalu bagaimana menjaga lagi harus pakai masker nah ini karena tidak ada orang kita tidak pakai masker tidak apa-apa supaya pembicaraan tidak teranggungan nah kemudian cuci tangan harus menjadi kebiasaan hal-hal yang membuat penularan dari tangan ini menjadi mungkin itu jangan, harus dijaga salaman harus dijaga lalu pembayaran pakai uang yang terkontaminasi harus dijaga dan seperti ini-seperti harus dijaga nanti pada saat yang sehingga menjaga imun menjaga imun itu dengan mungkin olahraga menjaga agar kerja tidak terkorsil terus kemudian makannya cukup kisi yang cukup kalau penularan ditambah vitamin nah sehingga penularan dihindari imun dijaga siap sudah mengatapi Corona oke oke belum ada obatnya ya dok ya covid nanti ya dok ya nah ini kalau kalau nggak ada kalau sampai kalau belum ada obatnya ini ya ini terlalu lama ini ya terus harus seperti apa nih selain protokol kesehatan masyarakat itu harus seperti apa menghadapi covid ini untuk bisa beradaptasi dengan covid selain dengan protokol kesehatan yang tadi dokter jelaskan ya ada yang ingin saya sampaikan terapaknya oke 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 monggo monggo covid ini sebenarnya tidak bisa mematikan kalau covid sendiri covid ini akan menjadi fatal kematikan menimbulkan mobilitas atau angka penyakit yang semakin berat akan mungkin mortalitas angka kematian itu karena ada penyakit-penyakit penyerta yang bikin covid ini bisa merajal na ada penyakit-penyakit penyerta yang bikin covid ini bisa merajal na tembus ke dalam paru-paru kalau bisa melahan setidak tembus imun itu maka sembuh termasuk lumayan di Indonesia menjaga identifikasi bagaimana orang yang punya gede manis orang yang punya darah tinggi orang yang punya sakit jatuh orang yang punya sakit paru dan orang yang tidak akan lemah karena kecapean atau penyakit-penyakit yang punya kemungkinan itu jangan sekali-sekali bersikul keluar sehingga ada kemungkinan tertular tapi bagian tidak kemungkinan sehat-sehat, tidak ada masalah yakin saja, insya Allah kuat oh oke oke tapi juga jadi riskan ya walaupun kamu sehat atau tidak punya masalah tapi kamu juga bisa jadi pebawa virus ya dok ya 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 tentunya makanya riskan juga ini ribet susah juga ya jadi nah ini masanya normal ini ini kan masa tansisi ya dok ya tidak ribet prinsipnya yang punya komorbit sembunyi di rumah sembunyi di rumah kalau keluar betul-betul harus ada urusan penting dan itu sebentar di konteks demikian siap-siap siap nah yang yang tidak punya komorbit masih ada kesempatan untuk timbunnya tahan oh oke oke ya guys ya jadi ini tadi covid-19 dan sampai saat ini nah di Indonesia ini terus terang kita dalam hal hati-hati itu kurang disiplin kurang kadang-kadang dari penduduk yang sekian banyak ini yang meremehkan itu sepertinya lebih banyak daripada yang hati-hati itu yang perlu kampanyenya diperbesarkan untuk hati-hati terhadap covid itu harus diperbesar harus diperbesar sehingga masyarakat terkatrol kesadarannya masyarakat kita kayaknya perlu itu terus-menerus diumumkan diramaikan lah kampanye-kampanye karena kampanye masalahnya gini loh dok mungkin kayak anjuran untuk stay at home anjuran untuk gak usah kemana-mana itu kadang apa ya namanya ya kita mungkin masyarakat pengen stay at home kita masyarakat pengen udah dirumah aja rebahan cuma kadang kebutuhan hidup kan juga harus dipenuhi nah itu yang susah kenapa sih masyarakat kita masih membandel karena ya itu tadi kebutuhan hidup harus dipenuhi kadang mindsetnya masyarakat bahwa aku kenaik corona yang penting keluarga ku masih bisa makan adanya itu seperti itu dok nah gimana nih tanggapannya dokter terkait fenomena pemikiran masyarakat seperti ini itulah yang akhirnya kita kompromi memakai bentuk normal yang baru itu salah satunya adalah tidak mungkin kita ini selamanya apa jadinya ekonomi kita apa jadinya dapur kita bisa kita mengepul makanya makanya sehingga kita harus kompromi ya kita tetap bekerja tapi sekarang itu bentuknya berbeda yaitu dengan adanya covid itulah disitu akhirnya kita kompromi karena kita menduga meramal dan covid ini mungkin akan seumur hidup masih ada oke jadi menjadi penyakit-penyakit yang kayak kanker HIV AIDS kayak gitu ya dok yang paling milip demam berdarah sama-sama virus apa sama-sama berbahaya kalau demam berdarah itu juga berbahaya karena cepat tidak sampai 14 hari bahkan mungkin virusnya itu umurnya hanya sekitar satu minggu aja oke tapi kalau tidak diantisipasi ya satu minggu itu menjadi fatal oke oke lebih berbahaya saya punya teman dokter meninggal demam berdarah ada sama juga dengan covid itu kalau tidak diantisipasi fatal nah kalau demam berdarah itu kan dari nyamuk ya dok ya atau bisa menularkan ke orang lain ya betul berbeda demam berdarah berbeda dengan covid penularannya demam berdarah sudah jelas dari nyamuk maka ketika nyamuk itu kemudian dihindari untuk dikit yang lain dicegah tidak berbeda pemutusan mata rantai mata rantainya lebih jelas antisipasinya juga sudah ditemukan ketika demam berdarah harus banyak air minum menghadapi koletnya pembuluh darah sudah jelas nanti covid ini juga harus penularannya harus diperjelas para pakar-pakar penelitian harus nyari sedetail-detailnya bagaimana pemutusan mata rantainya kemudian antisipasinya juga bagaimana sudah beberapa tempat center-center yang akhirnya berhasil angka kematiannya nol nah itu penting siap oke oke dok dok ini pertanyaan terakhir nih dok karena gak enak menyita waktunya dok dokter ini ya mungkin bukan pertanyaan sih mungkin dokter bisa ngasih advice atau pesan saran kepada masyarakat untuk menghadapi new normal itu harus seperti apa sarannya dari dokter pertama dua satu yang punya kompetit yang rentan hati-hati keluar kalau tidak betul-betul penting jangan dan ketika keluar harus secepatnya kembali oke bagi yang rentan yang kedua bagi yang normal silahkan beraktifitas tapi tetap hati-hati menjaga penularan itu sekecil mungkin dan disiplin oke jangan meremehkan jangan fobia proporsional nanti tidak fobia meremehkan akhirnya tidak pakai masker dan lain-lain nah itu jangan tapi juga jangan tidak meremehkan jadi fobia jadi takut keluar tidak kerja yang ngasih makan siapa anak istri siapa harus proporsional dan tetap hati-hati siap dokter oke oke dokter dokter Umar aku makasih banyak ya saya makasih banyak atas waktunya semangat 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 di sana oke assalamualaikum dok waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke itu tadi sedikit informasi yang diberikan oleh salah satu dokter dokter Umar dan semoga informasi tadi bisa bermanfaat bisa mengedukasi dan informatif buat kalian dan khususnya kalian masyarakat yang memiliki riwayat penyakit lebih baik kalian harus ekstra berhati-hati seperti yang tadi disampaikan dokter jangan berpegian kalau benar-benar tidak penting karena ya walaupun gimana pun covid-19 ini masih belum berakhir loh guys walaupun kita mau memasuki era new normal tapi bukan berarti covid-19 sudah berakhir jadi kita tetap harus waspada dan berhati-hati nah aku mau ngerekomendasiin salah satu guest house di Malang Raya namanya adalah lavender guest house nah di guest house ini itu tempatnya itu nyaman ya karena asri dan juga suasananya pun tenang jadi seru banget buat kalian yang mungkin transit mau ke luar kota atau transit di Malang ini bagus untuk tempat menginap karena habis dari mungkin kalian mau jalan-jalan ke batu atau ke pantai di kabupaten kalian bisa stay di Malang karena serius deh ini guest house-nya tenang banget dan di guest house ini juga ada fasilitas wifi security parkir dan juga shower-nya juga hot and cold water jadi kalian bisa relax banget disana harganya pun juga relatif murah dan juga tersedia paket menginap dari 7 hari 2 minggu sampai 1 bulan jadi seru banget kan jadi langsung aja kepoin IG-nya atau bisa menghubungi di nomor yang sudah aku cantumin dan alamatnya juga ada di bawah ini kita langsung aja deh kalau mau menginap dengan relax dan tenang dan suasana baru kalian bisa choice lavender guest house oke jangan lupa buat komen di postingan aku karena aku bakalan bagi-bagi giveaway buat kalian yang komen terbaik dan untuk pemenang giveaway di episode sebelumnya aku bakalan show aku bakalan nunjukin siapa pemenangnya yaps inilah pemenangnya jah jah selamat buat kamu dan jangan lupa buat komen di postingan aku kali ini atau inbox aku di email karena aku bakalan bagi-bagi pulsa senilai 20 ribu yang bisa aku kirim ke OVO kalian SopiP kalian atau akun GoPay kalian lagi jangan lupa buat subscribe like, comment, and share jangan takut untuk berbicara karena mungkin apa yang kalian sampaikan bisa merubah dunia it's time for speak up dadah oke itu tadi ngobrol oke itu tadi sedikit informasi yang dibet